Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone I'm Dari Nasna Sabita I'm from class 9A And my accent number is 7 Now I'm gonna show you how to make tape Equipment and ingredients Which I need Equipment The first one, you need knife Second, you need basin Ingredients You need cassava Banana leaves And yeast These are the steps to making it The first step is Peel the cassava and wash it clean The first step is Second, cut the cassava according to your preference The second step is to make sure the cassava until cooked after it get cold, sprinkle the cassava with yeast until even layer the plastic container with banana leaves after that, remove and arrange the cassava in a plastic container behind the leaves save in the dark room and light it for 2 until 3 days remove the cassava in a plastic container remove the cassava in a plastic container remove the cassava in a goo after we leave for 3 days after we make a bun nanti itu benjoy alat membahan tinggi butuh nol tepung terigu gula pasir toyo tigan pasko kocokan tigan tape margarin lang ragi campur setunggal sendok teh ragi setunggal sendok teh tepung terigu setunggal sendok teh gula pasir lang banyu bolong dosomili tutup lang banyu setunggal setunggal menit setunggal menit setunggal menit selesai setunggal setunggal gunung setunggal setunggal garam tepung Lang setunggal butir kuning tiga. Banjur campurno adonan ini. Ulan sampai kalis. Tutup, nganti telung dosa menit. Wangun adonan bulat. Tutup adonan suini telung dosa menit. Koreng donat. Ketika kita bisa digoreng, bisa dihias sesuai selera. Kemasan donat tape yang memiliki nilai jual tinggi adalah kemasan yang dapat menarik minat pembeli. Yang pertama kali dilihat oleh pembeli adalah keunikan dari kemasan itu. Tentu saja, keunikan dapat menarik minat pembeli untuk membeli donat tape tersebut. Selain itu, keamanan dalam kemasan itu juga penting loh. Pengemasan yang memiliki nilai jual tinggi harus bersifat informatif. Informatif ini maksudnya adalah memberikan informasi penting yang terdapat pada produk tersebut untuk konsumennya. Contohnya adalah komposisi bahan, tanggal kedalu warsa, dan lain-lain. Oleh karena itu, produsen harus membuat kemasan donat tape yang semenarik mungkin. Untuk kemasan donat tape yang saya gunakan ini berbahan dasar kardus. Berwarna biru yang terdapat gambar donat di bagian atas dan sampingnya. Terima kasih telah menonton!